Terima kasih Episode ke-13 Modo tak mau menari Hai teman-teman Hai Aku Kumbi Hari ini aku dan teman-teman mau mengunjungi teman kami Namanya Modo Dia ada di Pulau Komodo Kita ingin tahu indahnya di sana Ya Juga budaya di sana Ikuti kami yuk Si Kumbi anak jujur Tidak suka bohong Karena yang suka bohong Dijauhi teman Si Kumbi anak rajin Tidak suka nyontek Karena yang suka nyontek Bukan anak pintar Kumbi Kumbi Yuk kita bermain bersama Kumbi Kumbi Yuk kita bermain bersama Kumbi Apa? Kenapa sih gak pernah bohong? Aku kan anak jujur Hehehe Iya ya Terus kenapa gak suka nyontek? Buat apa nyontek? Aku kan anak jujur Hehehe Kumbi Kumbi Yuk kita bermain bersama Kumbi 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 Yuk kita wajar tak berkembira Kumbi 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 Yuk kita bermain bersama Kumbi 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 Yuk pelajaran berkembira Yuk pelajaran berkembira Yuk pelajaran berkembira Kumbi Wah indahnya pulau ini Masyarakatnya berpakaian adat Nusa Tenggara Wah lihat itu Tarian yang unik Wah bagus Bagus Itu namanya tarian rangkuk alu Bagus ya Wah kalau kakinya lupa diangkat Bisa kejepit itu Eh teman-teman ada yang melihat teman kita modo enggak? Oh iya Kemana dia ya Ya lihat itu di bawah pohon Itu kan modo Wah kenapa dia ya Ayo kita kesana teman-teman Yuk Hai Modo Hai Modo Eh kalian Apa kabar? Baik Modo Muka kamu kok sedih Modo Ada apa? Iya Kenapa gak ikut menari? Aku sedang sakit gigi Wah pantas Kamu dari tadi diam di sini Apakah sakit sekali? Coba lihat gigimu Modo Jangan-jangan Ada ulat yang menggerogoti gigimu Hah? Oh si Masa ada ulat makan gigi Gigi kan keras Eh siapa tau Bimo Lebih baik minum teh panas Modo Biar sakit giginya berkurang Gimana kalau kita kompres aja pipi Modo dengan es batuk Jangan Cara terbaik adalah Kita cabut giginya Modo Oh Supaya penyakitnya hilang Eh jangan Nanti kalau giginya Modo ompong gimana Tapi kalau gak dicabut Nanti penyakitnya bersarang disitu Ya tapi kan kasihkan Modo nanti jadi ompong Daripada nanti giginya sakit terus Kamu mau ngantiin orang sakit Stop Hah? Sebetulnya aku pura-pura sakit gigi Kenapa Modo? Aku tidak bisa menari Aku pernah mencoba menari Tapi aku gagal Kenapa kamu berbohong Modo? Aku penduduk pulau mini Seharusnya aku pintar menari Oh Tapi aku gak bisa Aku malu Aku khawatir Kalian tidak mau berteman denganku lagi Maaf Modo aku belum pernah mencoba tarian itu Gimana kalau aku mencobanya Andai aku bisa Kamu harus ikut mencoba lagi Hmm gimana ya Ayo Modo Ayo Modo Kita ke tempat tarian yuk Yadeh Bapak-bapak bolehkah saya mencoba menari rangkuk alu? Oh silahkan Silahkan nak Seng Wah Hehehe Ayo Gumbi Gumbi bisa gak ya? Ayo Gumbi Ayo Gumbi Ayo 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 Gumbi Jangan sampai dengan bambu Ayo Gumbi Wah Gumbi bisa Wah sekarang lebih cepat Bima Ayo Gumbi Ayo 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 Yaaa Wah, kumbi berhasil. Sekarang giliran kamu, Modo. Mudah kok. Kumbi hanya mengikuti irama musik, kamu juga pasti bisa. Loh, Modo kemana ya? Kok nggak ada? Hah? Kemana Modo? Apakah dia takut lihat tarian ini? Ayo kita cari. Modo. Modo di mana kau? Modo. 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 Modo ya? Eh, lihat. Ada ekor. Modo ternyata bersembunyi di situ. Eh, teman-teman. Jangan paksa Modo. Aku punya ide. Begini. Teman-teman, kita sudah mencari Modo kemana-mana. Mungkin Modo sedang tidak suka kita kunjungi. Iya. Padahal kita ke sini kan ingin mengunjungi Modo. Aku jadi sedih. Ya, sudah lah. Mungkin Modo memang nggak mau kita ajak menari. Tadinya kupikir Modo suka tarian ini. Kan dari Nusa Tenggara tempat Modo tinggal. Sebaiknya kita pulang saja yuk, teman-teman. Ayo. Kalian jangan pulang. Hah? Modo? Maafkan aku ya. Aku takut. Aku takut nggak bisa. Aku takut kejepit bambu. Waktu kecil, aku selalu kejepit. Aku nggak mau mencoba lagi. Tadi saat kumbu berhasil, aku jadi makin malu. Modo, nggak perlu malu. Kalau kamu nggak mau mencoba, nggak apa-apa kok. Yang penting kita selalu berteman. Sebentar. Waktu kecil, kamu sering mencoba tarian rangkuk alu, Modo. Berarti sebetulnya kamu ingin bisa ya? Iya, Fi. Kalau begitu, menurutku sih mencoba itu nggak harus bisa, Modo. Kalaupun gagal, nggak masalah. Ya nggak, bagaimana kalau kecepatan tariannya kita perlambat. Tapi kan Modo nggak mau mencoba lagi, Tupi. Sudah, biarkan saja. Tunggu. Aku nggak akan kecewakan kalian. Kalian ingin aku menari, kan? Jadi... Jadi, gimana Modo? Aku akan menari. Wah, kamu yakin Modo? Aku pikir Tupi benar. Aku harus berani mencoba. Dan nggak harus bisa, kan? Modo, 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 Modo. Ayo, Modo. Ayo. Asik. Terus, Modo. Kamu bisa, Modo. Awas, Modo. Kamu nggak apa-apa, Modo. Nggak apa-apa. Ternyata nggak sakit kejepit bambu ini. Seingatku, dulu sakit. Mungkin dulu kamu masih kecil, Modo. Sekarang udah besar. Modo, tadi sepertinya aku bisa melihat kau menari rangkuk A. Lu, hanya saja kamu gugup saat terakhir. Jadi sebetulnya kamu bisa, Modo. Kalau kamu sering berlatih, pasti pintar, Modo. Iya, Modo. Iya, dan aku yakin, pol ini lebih bangga padamu. Kenapa? Karena kamu tadi jujur, mengakui bahwa kamu nggak bisa menari. Iya, Modo kan anak jujur. Hei, lihat alat musik itu. Bagaimana memainkannya, ya? Oh, itu namanya bibiriku. Aku senang mau mainkannya. Coba, Modo. Mainkan untuk kami. Ini, lihat. Waaah. Kamu hebat, Modo. Waaah. Iya, hebat. Sekarang kami tahu kemampuanmu yang hebat. Hihihi. Kami ada di kumar Indonesia, menjadi besi, terkipian, rapi. Buang sampah, nggak sembangan. Sungai-sungai mengalir jernih Yang di jalan patung pada akurat Anak-anak sekolah dan sendriah Yang dewasa kerja manusia mahat Semua tugas selalu diwasa Kami ada di kundinesia Negeri aman, tentera, dan nyaman Semua pohon dan rawat indah Murung-murung-murung berkijau Yang di jalan patung pada akurat Anak-anak sekolah dan sendriah Yang dewasa kerja manusia mahat Semua tugas selalu diwasa Yang diwasa kerja manusia mahat Yang diwasa kerja manusia mahat Yang diwasa kerja manusia mahat